Mengikut Kristus dan mengalahkan musuh 1 Yohanes 2 ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Banyak umat Allah dibius oleh roh dunia Dan sedang menyangkal kepercayaan mereka Oleh pekerjaan-pekerjaan mereka Mereka memupuk cinta akan uang Cinta akan rumah dan tanah Sehingga hal-hal itu menghisap tenaga pikiran dan tubuh Dan mematikan cinta bagi kalik dan jiwa-jiwa Yang karenanya Kristus telah mati Ila dunia ini telah membutakan mata mereka Hal-hal yang rohani mereka jadikan nomor 2 Otak tulang dan otot ditindi dengan beban berat Menambah harta dunia mereka Dan seluruh timbunan keluh kesah Dan beban ini dipikul Sekalipun berlawanan dengan perintah Kristus yang mengatakan Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi nengat dan karat merusaknya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Mereka lupa bahwa ia berkata juga Kumpulkanlah bagimu harta di surga Bahwa dalam berbuat demikian Mereka sedang bekerja Bagi kepentingan mereka sendiri Harta yang disimpan di surga itu aman Tidak ada pencuri yang dapat mendekatinya Atau karat yang merusaknya Tetapi harta mereka berada di atas dunia Dan cinta mereka adalah pada harta mereka Di Padang Belantara Kristus menghadapi pencobaan besar Yang akan menyerang manusia Di sana ia sendirian Ia menghadapi musuh yang paling lihai dan licik Dan telah mengalahkan musuh itu Pencobaan besar yang pertama adalah terhadap Nafsu makan Yang kedua adalah keangkuhan Ketiga cinta akan dunia Tahta-tahta dan kerajaan-kerajaan dunia Serta kemuliaannya Telah disodorkan kepada Kristus Setan telah datang Membawa kehormatan dunia Kekayaan Kesenangan hidup Dan dihadapkannya itu Dengan satu cara Yang begitu menarik Untuk membujuk Dan menipu Semua itu akan kuberikan kepadamu Kata setan Kepada Kristus Jika engkau sujud menyembah aku Tetapi Kristus telah mengusir musuh yang lihai itu Dan ia menang Telah dan Kristus ada di hadapan kita Dia telah mengalahkan setan Menunjukkan kepada kita Bagaimana kita juga dapat mengalahkannya Kristus menolak setan Dengan Alkitab Dia bisa saja mengambil jalan lain Dengan kuasa ilahinya sendiri Dan menggunakan kata-katanya sendiri Akan tetapi dia berkata Ada tertulis Manusia tidak hidup dengan roti saja Tetapi dengan setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Bila mana firman Allah dipelajari Dan dituruti Orang-orang Kristen Akan kuat pertahanannya Untuk melawan si musuh yang lihai itu Namun firman Allah diabaikan Dan bencana Serta Kekalahan mengikutinya Nasihat Penata Layanan Halaman 120-121 Terima kasih telah menonton!